Alhamdulillahirrabbilalamin Kualitas zuhudnya semakin tinggi Alhamdulillahirrahmanirrahim Zuhud itu Jangan terus dibayangkan Bajunya compang-camping Gak mau dunia Gak mau mobil, gak mau segala sesuatu Tidak Zuhud itu justru Memanfaatkan Fasilitas dunia ini Untuk mencapai tujuan Akhirat Jadi dunia bukan tujuan Kita gambarkan Seseorang berjalan di padang pasir Yang luas Di depan Kurang beberapa kilometer Sudah ada perkampungan Yang subur, yang indah Kemudian Kurang beberapa kilo ini Kayaknya kata-kata Sini kalbut lah ya Berapa kilo gitu Di situ Sudah berjalan Berpuluh-puluh kilo Di padang pasir yang panas Yang tandus Haus tendunya Sudah loyo banget Perjalanan Perjalanan kurang lagi sedikit Tiba-tiba Ketemu Bongkahan es Dan Kepingan-kepingan Mutiara Berlian Nah Ini Orang yang Zuhud Orang yang Zuhud itu adalah Orang yang Cerdas Orang yang Bisa Menyikapi Dengan ilmunya Bisa Menyikapi Bisa Menyampingkan Kenikmatan Dunia Demi Untuk Tujuan Akhirat Ketika ada Bongkahan es Dan Kepingan-kepingan Mutiara Berlian Intan Permata Maka Orang yang Tidak berilmu Dia pasti Akan Mengambil Es Untuk Diminum Untuk dibuat Ngadem-ngadem Dan lain sebagainya Buat apa Ini berlian Gak Kanggu Padahal tahu Beberapa kilo lagi Ada Pergampungan Rame Perkotaan Nah Orang yang Tidak Zuhud Dia akan Mengutamakan Kehidupan Saat itu Kehidupan Yang Yang Sementara Itu Kehidupan Yang ada Di depan mata Tetapi Orang yang Zuhud Dia akan Memikirkan Wah Ini Kalau memang Harus Milih Salah satu Maka Pasti Akan Milih Berlian Karena Sebentar lagi Meskipun Dengan Susah Payah Sampai Perkampungan Berlian Ini Dijual Kemudian Bisa Beli S Banyak Banyak Nah Ini apabila Pilihannya Hanya S Atau Permata Tetapi Tetapi Orang yang Zuhud Akan Pintar Dia Mampil Kedua Duanya Dalam Rangka S 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 Berlian Untuk Bekal Penjalanan Sampai Keperkotaan Dalam Rangka Bisa Memanfaatkan Berlian Yang Dia Dapat Ketika Mendapati Berlian Di tempat Beberapa Kilo Sebelum Perkampungan Tadi Sementara Ada S Tentu Yang Sangat Bermanfaat Adalah Yang Bisa Seketika Dirasakan Manfaatnya Adalah S Buat Apa Berlian Buat Apa Intan Permata Di Tengah Padan Pasir Yang Tandus Nggak Elor Nggak Kedil Nggak Barat Nggak Temut Nggak Berguna Sepertinya Tidak Berguna Tetapi Padahal Di Balik Gunung Gurun Yang Di Depan Itu Sudah Ada Perkampungan Dan Itu Diketah Nah Orang Yang Zuhud Makanya Akan Mengambil Sekedar S Tadi Itu Untuk Menyambung Perjalanan Sebagai Begal Perjalanan Mencapai Perkampungan Dalam Rangka Akan Bisa Memanfaatkan Atau Menikmati Permatanya Tadi Ini Penyikapan Terhadap Dunia Orang Yang Tidak Zuhud Orang Yang Tidak Berilmu Sehingga Tidak Zuhud Dia Akan Hanya Memprioritaskan Apa Yang Di Depan Mata Yang Dianggap Bisa Secara Sesaat Dimanfaatkan Jabatan Harta Pendala Hari Harinya Dihabiskan Untuk Mumpulkan Harta Pendala Ketika Harta Pendala Sudah Didapat Kemudian Iman Dikeluarkan Padahal Kata Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Harta Kalian Yang sesungguhnya Itu Adalah Tiga Sesuatu Yang dipakai Hingga Usang Sesuatu Yang dimakan Hingga Kenyang Dan sesuatu Yang disetekahkan Hingga Habis Ini Sejatinya Harta Kita Di luar Tiga Ini Belum Secara Hakiki Menjadi Harta Kita Beli Ayam Satu Kilo Kemudian Digoreng Alhamdulillah Satu Kilo Kita Hanya Makannya Dua On Tiga On Misalkan Inilah Yang Sesungguhnya Rezeki Atau Harta Kita Ini Yang Tujuan Itu Bisa Jadi Hartanya Kucing Bisa Jadi Hartanya Anak Anak Orang Lain Yang Sudah Nyata Dimasukkan Kedalam Mulut Inilah Yang Sesungguhnya Harta Kita Atau Pakaian Yang Dipakai Sampai Usang Yang Ditumpuk Di Lemari Itu Belum Tentu Kemarin Ketika Pak Yid Pak Yid Pak Yid Allah Yerham Itu Meninggal Kemudian Beberapa Sahabatnya Beliau Oleh Ibu Hari ini Itu Diberi Tumpukan Tumpukan Pakaian Lungsuran Dari Pak Yid Allah Yerham Ini Bukan Milik Pak Yid Yang Milik Pak Yid Yang Sesungguhnya Yang Milik Orang Yang Meninggal Sesungguhnya Adalah Yang Dipakai Hingga Usang Dan Tidak Dipakai Lagi Itu Yang Sesungguhnya Dan Harta Yang Sesungguhnya Yang Kita Miliki Yang Hakiki Adalah Yang Sudah Kita Sedekahkan Yang Masih Direkening Yang Masih Berupa Aset Yang Ada Di Dompet Ini Belum Menjadi Harta Kita Yang Sesungguhnya Yang Sesungguhnya Jadi Harta Kita Mutiara Berlian Di Padang Pasir Tadi Itu Yang Sesungguhnya Jadi Harta Kita Adalah Yang Kita Bawa Sampai Ke Perkampunan Adapun Dunia Pernik Dunia Kenikmatan Kenikmatan Dunia Ini Kita Tidak Boleh Prioritaskan Tidak Boleh Kita Tertipu Memperjuangkan Sesuatu Yang Sifatnya Sementara S itu Kalau Dibawah Di Di Bawah Kerik Matahari Di Atas Padang Pasir Dijilati Sambil Jalan Itu Gak Sampai Tempat Sudah Bisa Jadi Maksimal Sampai Perkampunan Itu Habis Gak Akan Menyisahkan Ketika Masuk Di Perkampunan Seberapapun Banyak Arba Kita Kalau Sudah Almarhum Kalau Sudah Masuk Ke Liang Lahat Tidak Ada Yang Dibawa Tidak Ada Yang Dibawa Ini Analogi Dari Penyikapan Kita Terhadap Sehingga Orang Zul Itu Bukan Punya Mobil Setelah Maji Seperti Ini Kemudian Dibawa Ke Pinggir Sungai Mobilnya Pak Terus Didorong Aku Gak Butuh Kamu Ini Talo Gak Butuh Kamu Pakainya Semua Buang Kelaut Sudah Aku Mau Zuhud Aku Mau Berpaling Dari Segala Kenikmatan Dunia Istrinya Dicerai Kemudian Gak Butuh Istri Ini Konyol Jadi Orang Zuhud Adalah Orang Yang Berilmu Yang Bisa Berorientasi Dunia Ini Adalah Untuk Akhirat Gak Gak Apa Seperti Sayyidina Usman Bin Afan Seperti Abu Bakar As-Siddi Seperti Sayyidina Umar Bin Khattab Orang-orang Kaya Seperti Abdurrahman Bin Auf Keaya Gak Masalah Asalkan Kekayaannya Ini Betul-betul Dijadikan Sarana Untuk Mencapai Akhirat Untuk Mencapai Kebahagiaan Akhirat Kita Tahu Sampai Sekarang Sayyidina Usman Bin Afan Itu Masih Punya Rekening Punya Rekening Aset Beliau Ya Di Saudi Itu Masih Ada Rekening Rekening Bank Yang Atas Nama Usman Bin Afan Masih Ada Sampai Sekarang Itu Tanah Di Sekitar Makkah Di Sekitar Masjid Harom Itu Kemudian Dikelola oleh Pemerintah Dijadikan Hotel Jadikan Apa Keuntungannya Apa Hasilnya Masuk Rekening Itu Dan Digunakan Untuk Kemakmuran Harom Lain Makkah Madinah Nah Ini Masya Allah Ini Orang Zuhud Jadi Jangan Dianggap Orang Yang Menteren Punya Baju Bagus Bustod Ngomongin Zuhud Bajunya Bajunya Bukan Bajunya Pasar Tanjung Pasar Apa Mimbaan Itu Bajunya Baju Baju Apalah Kalau Zuhud Ya Baju Minggir Jalan Ya Seperti Itu Jadi Zuhud Itu Bukan Berarti Menafikan Dunia Tetapi Berorientasi Dunia Dijadikan Kendaraan Dijadikan Sebagaimana Yang Dinyatakan Oleh Al-Umam Anawad Berikutnya Adalah Bawasanya Orang yang memiliki Kesadaran yang baik Kesadaran itu Maksudnya Memiliki Intelektual Memiliki Kejujulan Kesadaran yang baik Adalah Orang-orang Yang Beribadah Dari Makna Bahwasannya Manusia Diciptakan Hanya untuk Beribadah Tadi itu Kemudian Diberikan Narasi Oleh Al-Imam Anawawi Bahwasannya Berarti Orang yang Mampu Menempatkan Dirinya Untuk Tujuan Penciptaan Itu Yang Beribadah Adalah Orang-orang Yang Menunaikan Peribadatan Itu Maka Kita Berupaya Bapak Ibu Sekalian Menjadikan Seluruh Kegiatan Hidup Kita Dalam 24 Jam Itu Bernilai Ibadah Agar Kita Diakui Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sebagai Seseorang Memiliki Kesadaran Baik Memiliki Kesadaran Baik Jadi Di antara Ciri Orang Yang Sadar Yang Memiliki Kesadaran Yang Baik Adalah Dia Yang Ahli Ibadah Atau Orang Yang Memang Menempatkan Dirinya Untuk Beribadah Artinya Orang-orang Yang Belum Beribadah Atau Orang-orang Yang Menolak Untuk Beribadah Sesungguhnya Dia sedang Tidak Sadar Tidak Mudem Tidak Ngeh Dengan Tujuan Penciptaan Itu Yaitu Ladang Sebenarnya Buat kita Semua Untuk Berda'wah Untuk Menyampaikan Padahal Tujuan Diceptakannya Untuk Ibadah Untuk Ibadah Kemudian Imam Nawawi Melanjutkan Bahwa Wa'akolun Nas Fiyah Humuz Zuhar Dan Orang Yang Paling Berakal Orang Yang Paling Cerdas Orang Yang Paling Berilmu Cerdas Yang Berakal Adalah Orang Yang Tadi Yang Zuhud Jadi Orang Kalau Tidak Zuhud Berarti Akalnya Kadar Akalnya Kurang Artinya Semakin Orang Itu Berakal Semakin Orang Itu Memiliki Kecerdasan Spiritual Maka Kualitas Zuhud Semakin Tinggi Semakin Orang Hanya Berorientasi Pada Dunia Semakin Orang Tidak Mampu Memalingkan Diri Dari Kenikmatan Dunia Dalam Rangka Memperoleh Akhirat Ini Ya Dunyaku Ya Bondoku Dunyaku Ya Bandaku Lek Kunggul Ngolek Dewi Tak Pek Dewi Kang Aku Dewi Nah Semakin Orang Seperti Itu Berarti Orang Ini Apa Bucel Akalnya Bucel Itu Apa Bange Cubluk Atau Dopul Apa Dopul Maksud Seperti Itu Berarti Orang Ini Tidak Cerdas Sama Segali Tidak Zuhut Berbanding Lurus Kezuhutan Dengan Kecerdasan Kualitas Akal Kualitas Spiritualnya Dengan Kezuhutan Ini Berbanding Lurus Maka Kita Bisa Lihat Orang Orang Kaya Kaya Boleh Tapi Kita Amati Kekayaannya Buat Apa Kekayaannya Hanya Untuk Menumpuk Numpuk Pres Orang Menumpuk Numpuk Apa Menumpuk Numpuk Harta Memperbanyak Rekening Ber MM Sementara Tetangga Kanan Kiri Kesulitan Kesusahan Misalnya Ya Ini Berarti Kualitas Akalnya Kurang Dari Sisi Spiritual Dari Sisi Sark Ini Seperti Orang Kaya Ya Punya Mobil Tidak Begitu Bagus Tidak Begitu Mahal Tapi Dioptimalkan Ya Buat Kegiatan Kegiatan Yang Memang Untuk Kemanfaatan Ini Jadi Yang Sudah Kadung Punya Harta Banyak Ya Jangan Sekalian Terus Jangan Kemudian Oh Berarti Aku Tidak Terus Dibuang Sekali Jangan Pak Dibuang Sekali Bawa Ke saya Jangan Tidak Dialih Fungsikan Kalau Selama Ini Mungkin Kurang Kurang Dipakai Untuk Kemanfaatan Orang Banyak Ya Sekarang Dipakai Kemanfaatan Orang Banyak Punya Mobil Jual Satu APV Satu Genio Misalkan Ya Sudah Yang Untuk Kendaraan Pribadi Yang Genio Yang APV Ini Disilahkan Tetangga Tetangga Kalau Mau Bawa Kemana Asalkan Untuk Kebaikan Atau Disetting Jadi Ambulan Misalkan Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Ini Contoh Contoh Konkret Bagaimana Menyikapi Dunia Itu Lebih Kaya Lebih Juhud Lebih Kaya Lebih Dormawan Karena Yakin Bahwa Harta Yang Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Kemanfaatan Khoirunas Anfa'uhum Limnas Itu Adalah Harta Yang Sesungguhnya Termasuk Yang Disedekahkan Tadi Sedekah Harta Itu Tidak Selalu Mobil Misalkan Sedekah Mobil Tidak Selalu Mobil Dikasikan Ke Orang Tapi Ketika Memberikan Ruang Bagi Orang Yang Membutuhkan Mobil Itu Termasuk Sedekah Juga Maka Disitulah Hakikat Kepemilikan Kita Yang Sebenarnya smaller Masuk Kepemilikan S 주